Mons. Sutrikno, terima kasih atas hidup, karya, kegembalaan untuk gereja Indonesia, khususnya gereja Goskupan Surabaya, atas jasa dan cinta. Engkau bukan hanya mengkotbahkan, engkau telah menghidupkan dan memberi kesaksian. Doakan kami yang masih harus berjuang menjadi seorang murid Yesus yang pas dan pantas. Selamat jalan, Tuhan memberkati. Kita bukan hanya saling mengucapkan turut berdua cita, tetapi sungguh-sungguh berdua cita mengalami kehilangan. Sebagai mana Yesus telah wabat dan bangun, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam, semua orang mati. Demikian juga dalam Kristus, semua orang akan dihidupkan. Saya tahu Bapak Uskup Sutikno ada dalam keadaan sakit yang tidak ringan. Yang membuat saya kagum, beliau tetap seperti Bapak Uskup Sutikno tidak berubah seperti yang saya kenal ketika ia masih sehat. Bersemangat, wajah ceria tidak menunjukkan bahwa dirinya sedang menderita sakit. Apa yang membuat Uskup Sutikno dalam keadaan seperti itu tetap bersemangat dan seriak? Jawabannya yang saya temukan karena simbol semboyan episkopat beliau. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidupnya berlimpah-limpah. Dalam momen yang dipenuhi kesedihan dan harapan ini, Sekarang, muskup kita, orang Bapak dan Gembala sudah mengembuskan nafas terakhirnya dalam damai Tuhan. Monsenior Tikno itu menikmati sekali sakitnya yang kritis, yang berat. Berkali-kali masuk ICU, berkali-kali harus dinuklir. Berkali-kali harus yang disebut dengan betul-betul menyakitkan entah dengan obat, entah dengan suntikan, entah juga dengan dipasang katheter dan sebagainya. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Dia tidak pernah juga ngarani minta-minta kepada Tuhan supaya sakitnya dihilangkan atau bagaimana. Tetapi menerimanya dan menikmati dan dia tahu saatnya kapan Tuhan memberikan yang tepat untuk memanggilnya. Pada suatu saat ketika sebelum dia angkat menjadi uskup, sebetulnya ia berkata, Saya ingin istirahat, mulai menyepih, berkarya di daerah sepih. Tapi kemudian ia dipanggil untuk menjadi uskup. Dia mengatakan, saya harus menyangkal keinginan saya. Saya harus menerima tugas ini. Maka dia terima, cukup lelah sebagai imam pada waktu itu, kata Blin. Maka ia ingin istirahat, tetapi sekarang Tuhan justru memasukkan saya ke dalam suatu tugas yang Jangan istirahat, jangan pensiun, kerja. Gembalakan. Para saudara yang terkasih, dalam memori yang ditulis oleh Monsignor Sutekno menjelang wafatnya, beliau mengungkapkan optimismenya. Beliau mengungkapkan imannya yang mendalam akan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia akan pulang. Dia pulang, sebentar lagi pulang. Pintu di depan tidak jauh. Akan bertemu dengan orang tuanya. Akan bertemu dengan orang-orang yang pernah dia kenal di dunia. Tidak ada rasa takut. Optimisme, melihat cahaya, melihat surga di depan mata akan memulai hidup kekal. Karena itu, rasa sakitnya pun berkurang. Karena optimisme dan iman yang begitu mendalam. Maka kalau kita pada pagi hari ini mengantar sutera kita itu menuju kepada peristirahatan yang terakhir, kita juga mengantar beliau ini menuju kepada kehidupan kekal yang diimaninya dan diharapkannya selama ini. Bahkan Yesus berjanji kepadanya, bahkan kepada kita sekalian yang percaya kepadanya tidak ada satupun yang dibuang, melainkan dijanjikan kehidupan yang kekal. Bapak Ustup, selamat jalan. Saya sudah menemukan bahkan Yesus berjanji kepadanya, bahkan Yesus berjanji kepadanya. Saya sudah menemukan bahkan Yesus berjanji kepadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton